bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan disini kita akan bahas terkait masalah HAM ya masalah HAM ya terkait perlakuan HAM terhadap TNI Polrian Satgas ataupun KKB namun sebelumnya kita lihat dulu korbannya KKB ya nah disini kembali terjadi ya prajurit TNI kembali gugur di Papua nah ini saya menunggu komentar daripada HAM ya Komnas HAM dimana disini kita tahu bahwa ada enam prajurit marinir dari Satgas MUPE diserang oleh kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya ya Egyanus Kogoya Sabtu 26 Maret 2022 nah dalam penyerangan itu satu prajurit dinyatakan gugur Kapolres Nduga Kompol Ikomang Budi Harta mengatakan penyerangan yang dilakukan kolompok Egyanus Kogoya menggunakan GLM atau Granat Polontarko pos Satgas di Kuare bawah lokasi Dinas Purikanan di Kampun Translala Nduga Papua nah telah dikomprimasi penyerangan terhadap Satgas MUPE menggunakan GLM Granat Pelontarko pos Satgas MUPE empat anggota Satgas mengalami luka satu kritis dan satu orang kemandang peloton ya Satgas MUPE gugur nah ujar Komang Dinduga Sabtu 26 Maret 2022 ini kalau saya lihat ini yang gugur ya ini kayaknya perjurah baru perjurah remaja Danton lulusan Akademi ya Akademi Angkatan Laut jadi kita kembali berduka kawan ini yang jadi pertanyaan sampai sekarang adalah dengan gugurnya TNI begini seharusnya Komnas HAM itu berkomentar ya bukan hanya di saat TNI maupun Polri yang kebetulan berhadapan dengan KKB dan KKBnya dan tewas nah terkadang di sini tergelitik hati kita bahwa TNI Polri melaksanakan pelanggaran HAM di Papua nah sekarang ini bagaimana status padahal HAM itu hak asasi manusia itu adalah hak kodrat manusia sejak lahir ada yang bertanya apakah penting ini sangat penting ya sangat penting dengan adanya ya status bahwa KKB melaksanakan pelanggaran HAM maka tentunya ini tidak akan pernah mendapat dukungan dari dunia internasional karena dunia internasional mengecam pelanggaran HAM jadi siapapun negara-negara di dunia ini negara-negara asing yang mendukung pelanggaran HAM berarti dia juga bahagian dari itu nah inilah pentingnya ya seharusnya Komnas HAM yang ada di Indonesia ini teriak karena HAM itu adalah hak asasi manusia adalah hak kodrat manusia sejak lahir gitu kenapa harus ada perbedaan sama-sama manusia kok nah kebetulan kan apalagi tugas TNI maupun Polri yang Satgas ini kan itu bertugas atas nama negara gitu atas nama negara jadi saya minta rekan-rekan teman-teman dari Komnas HAM juga harus gencar dan rajin berbicara terkait hal-hal yang begini ya kan disampaikan ke dunia internasional bahwa terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan KKB di Papua tapi beberapa berita ini saya dengar saya baca seakan-akan TNI Polri melaksanakan pelanggaran HAM di Papua padahal mereka melaksanakan tugas negara ini yang jadi dilema kawan ya harusnya kita ini mau Komnas HAM mau apakah harus memiliki jiwa nasionalisme terhadap negeri ini jadi disana itu TNI dan Polri melaksanakan tugas negara bukan kemawannya tuh ya berterilah ke dunia internasional bahwa terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan KKB itu jadi saya pernah merasakan itu doktrin-doktrin di TNI itu terkait masalah pelanggaran HAM jadi terkadang di daerah operasi ada keraguan ini kena HAM apa enggak kena HAM apa enggak nah contoh ya contoh yang pernah saya tahu pelanggaran HAM pada saat kita kontak di depan kita ini enggak ngerti siapa di depan sana yang jelas dia nembak ke arah kita kemudian kita balas nah disana kita balas mereka ada yang tewas setelah belasandakan pembersihan ya terkadang muncul bahwa yang tewas itu adalah raket biasa lah ngapain ada raket biasa di wilayah hutan seperti itu bahkan saya pernah tahu itu bahwa diantara juga pelanggaran HAM adalah jika orang itu tidak membawa senjata contoh jadi itu lawan yang musuh negara itu habis nembak dan dia habis kontak kemudian senjatanya itu jauh lah mungkin sekitar 5 meter kadar di badannya itu bisa masuk kategori pelanggaran HAM itu yang pernah saya pahami ya yang tidak melanggar HAM jika di badannya itu dia pegang senjata kan kita tidak tahu bisa kontak tuh bisa kontak siapa di depan karena dia yang menghadang kemudian kita balas tembakan kemudian dia kena ya setelah dicek orangnya ada di mana senjatanya ada di mana nah itu bahagian daripada pelanggaran HAM karena senjatanya tidak nempel senjatanya tidak nempel ke badan yang yang tewas tadi jadi serba dilema nah terkadang juga lawan kita ya memamparkan masyarakat sebagai tamen nanti masyarakat yang jadi korban nanti mereka buat berita bahwa masyarakat yang gugur ya Pak masyarakat yang meninggal kayak gini-ginilah terkadang ya jadi ini Komnas HAM ini seberbicara kalau ada yang gugur begini nih prajurit umumkan di dunia internasional ya bahwa pelanggaran HAM dilakukan oleh KKB begitu ya ini aja kawan bagikan videonya dan kita doakan semoga almarhum ya diterima segala amal kebaikannya diampuni segala dosanya dan keluarga yang ditinggal ya dapat diberikan kekuatan kesabaran ya terima kasih kawan dan selamat jalan Patriot Bangsa Merdeka NKD Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh